Kami akan mencoba menanyakan tanggapan dari Ketua KPU Republik Indonesia periode 2017 hingga 2022 Arief Budiman. Kami masih mencoba untuk menghubungi. Apa respons? Kami sudah terhubung dengan Arief Budiman. Mas Arief? Iya mbak. Dengan Maidop disini kita sedang breaking news setelah ada putusan dari DKPP yang memecat Ketua KPU RI Hashim Asyari atas dugaan pelanggaran etik karena dugaan pelecehan seksual. Apa tanggapan Anda? Pertama ya. Kami akan mencoba menghubungi kembali Ketua KPU RI Arief Budiman periode 2017 hingga 2022. Hari ini DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU RI Hashim Asyari atas dugaan tindak asusila. Ketua DKPP Hedi Lugito menyatakan Hashim Asyari, Ketua KPU RI melanggar kode etik penyelenggara pemilu terhadap salah satu anggota penitia pemilihan luar negeri di Eropa. Kami kembali terhubung dengan Ketua KPU RI 2017 hingga 2022 ada Mas Arief Budiman. Mas Arief. Ya Mbak Majo, maaf terbunuh. Respon Anda? Ya pertama tentu saya sangat menyesalkan ya adanya kejadian seperti ini. Karena apapun KPU kan menjadi salah satu potret ya penegakan etik, integritas, ya jadi kemandirian gitu ya. Jadi tentu peristiwa ini sangat disayangkan dan sangat disesalkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi banyak pihak, bagi penyelenggara pemilu, terutama 2024 di bulan November nanti kan kita akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran banyak-banyak pihak lah. Oke. Mas Arief, ini jadi sejarah nggak sih Mas Ketua DKPP menjatuhkan putusan untuk memberhentikan seorang Ketua KPU RI di tahun kita sedang melaksanakan pemilu, nanti masih ada rangkaian pilkada? Iya, ini ya tentu menjadi catatan penting dan catatan tidak terlalu bagus ya bagi kita. Karena sebetulnya indeks demokrasi kita itu kan beberapa tahun, terutama ketika saya jadi penyelenggara pemilu ya, itu indeks demokrasinya naik terus, membaik gitu ya. Nah, memang kesumbangan, apa namanya, membaiknya nilai demokrasi itu ada dari banyak faktor. Tetapi pada saat itu, pemilu ya, pemilu sebagai salah satu faktornya, itu memberi kontribusi poin paling tinggi. Saya ingat saya waktu itu. Nah, sekarang kan memang ada beberapa hal yang mempengaruhi sehingga indeks demokrasi kita ini agak menurun gitu. Oke, indeks demokrasi kita menurun. Tapi kan ini juga catatan dari DKPP yang meminta pemerintah ini wajib untuk melaksanakan putusan paling lambat tujuh hari setelah putusan dibacakan. Menurut Anda, langkah dari pemerintah yang harus dilakukan secepat mungkin untuk mencari pengganti Ketua KPU RI, Hashimah Syari, apakah langsung kemudian dari anggota sistemnya bagaimana nanti, mekanismenya? Kalau soal perintah tujuh hari harus dilaksanakan, itu kan perintah normatif ya, karena itu di dalam regulasinya memang diatur demikian. Nah, biasanya nanti pemerintah, karena yang mengeluarkan SK penetapan anggota KPU itu adalah pemerintah, maka setelah menerima putusan dari DKPP, nanti mereka akan segera meninggalan juti. Nah, kalau terkait penggantinya, karena dulu proses rekrutmen ada bagian yang dilakukan melalui DPR, itu proses fit and proper test ya, dulu dilakukan oleh DPR. Dan hasilnya tidak ada, siapa nomor urut 1, rangking 1, sampai dengan 14. Itu mekanismenya nanti ya? Iya, jadi nanti nomor 8 ada ruang untuk menggantikan, kalau masih memenuhi syarat, kalau tidak memenuhi syarat, maka akan nomor berikutnya, begitu seterusnya. Oke, baik. Kita tunggu langkah selanjutnya dari pemerintah, usai putusan dari DKPP yang memecat Ketua KPU RI, Hashimah Syari. Terima kasih Ketua KPU RI 2017 hingga 2022, Mas Arief Budiman sudah bergabung bersama kami di Berkini News Kompas TV.